Single-seater yang tidak jelas, yang buat apa juga gitu kalau menurut kami, single-seater itu di CB itu buat apa gitu. Tapi meskipun ada juga yang pasti pengen single-seater, ala-ala single-seaternya. Dan mungkin juga dia ingin dinilai sebagai lelaki setia yang tidak menerima boncingan dari gay maupun dari perempuan pelakor misalnya. Oke, jadi kalau yang tadi standar, versi standar itu udah di-review, versi anak muda ambasena. Dan ini versi anak tua, memang ada anak tua ya. Ini versi standar tapi pakai aksesoris, ya. Ini kayaknya begini banget, jadi kita standarin dua aja deh, biar enak. Agak susah tapi tidak terlalu susah, bayan gampang. Enteng sih, ngeliat enter ininya. Jadi untuk warnanya itu warna merah dan dia doff, doff tapi metalik. Jadi gimana lo mau ngomongnya, ya kan? Doff tapi metalik. Jadi meskipun dia dasar catnya itu doff, tapi warnanya metalik. Dan ini menandakan dengan emblem 3D itu menandakan bahwa dia memang basisnya adalah yang SE atau special edition. Dia pasti pakai, yang special edition itu pasti pakai emblem 3D. Visor. Terus, spion. Kena tipu gas, biar enggak berubah. Ini, kena tipu juga, ini gas standar. Ini gas standar. Sennya standar. Terus lo ngomongin standar-standar, apa yang dong aksesorisnya, bay? Nih, kasih lihat nih. Violet. Ini disebut sebagai HGA atau Honda Genuine Aksesoris. Terus, tank pad. Tank pad, biar lo enggak salah beli, jadi sama Honda dikasih cetakan CB150R. Ya kan? Pakalasih bebas aja, yang gak usah pekerjaan juga bisa. Tapi seakan-akan mengentalkan bahwa ini adalah CB150R. Siapa juga yang mau beli CB150R, itu selalu tabel disini. Bisa sih, bisa aja sih. Terus, tankinya, tadi kita kayaknya belum bahas tanki ya. Banyak yang bilang, atau gue mungkin lebih tepatnya ngomong, tidak sedikit yang bilang, itu bison ya? Itu bison ya? Ya, kalau ngomongin sekilas sih, enggak salah juga ya. Apalagi misalkan dibanding ini sama bisonnya, bison yang FA atau yang FE. Karena ini nih, tankinya nih, bison tuh emang begini banget nih. Ini yang bikin dia mirip. Jadi kalau ngeliat dari depan agak begini gitu ya. Atau justru dari samping agak begini. Nyerotnya agak kesini. Emang jadi kayak bison. Tapi gue pribadi justru ini lebih ke CB500 ke atas. CB650 juga. Nih apalagi surotnya nih. CB650 banget nih. Ya, ini knalpot dia tidak berubah. Masih sama sama yang versi sebelumnya. Previous version. Oh iya, ini kalau nggak salah nih juga nih. Masuk ke aksesoris deh. Ini juga single seater tadi ya. Single seater yang tidak jelas. Yang buat apa juga gitu. Kalau menurut kami, menurut kami. Single seater tuh di CB tuh buat apa gitu. Tapi musik pun ada juga. Yang pasti pengen single seater. Ala-ala single seaternya. Dan mungkin juga dia ingin. Dinilai sebagai lelaki setia. Yang tidak menerima boncingan. Dari gay maupun dari perempuan pelakor misalnya. Oh iya. Ini tell tidy. Tell tidynya mirip sama yang hijau. Ini bukan sama yang hitam ya. Yang hijau kayaknya sama. Yang hijau. Baik. Ini yang originalnya seperti itu. Ini harusnya bisa lebih mundur mungkin. Oh iya. Iya kan? Terus bisa lebih mundur. Terus, motor yang sama FBY sering kali disebut si kelotok-kelotok si Sasis Amuba Aries 19 sendiri dan si Retak itu apakah masih kelotok-kelotok? Apakah masih ada apa namanya? Keluar yang sama? Hey men! Ini motor baru. Jangan tanya begitu sama kita review-review yang baru melihat unitnya aja hari ini. Kita gak bisa jawab. Kenapa? Karena ini motor baru. Hal-hal yang terjadi kayak yang kalian sebutkan atau kalian dengungkan gitu ya. Kotok-kotok. Sasis berkarat. Sasis retak. Dan lain sebagainya. Ya itu terjadinya setelah sekian ribu kilometer. Kalau baru mah ya emang kita bisa ngelihat wah ini Sasisnya ringkih atau patah atau kata-kata. Ya kagak bisa lah. Ini kilometernya gue paling masih berapa disini. Tuh masih dua kilo. Masih dua kilo. Gitu. Cuman sayangnya hari ini karena memang tidak ada sesi test ride. Karena mungkin masih puasa ya. Karena kita juga sebagai reviewer atau sebagai blogger disuruh tes puasa-puasa juga agak-agak males sih. Kagak ada minumannya coy. Kalau aus udah kita suruh cuop-cuop kayak begini. Gak ada minumannya kan kayaknya gimana gitu ya. Well overall tadi udah ya sebelah sini ya. Yang versi asasiorisnya gak terlalu lengkap sih. Karena seinget gue dia harusnya ada cover engine. Tapi dia gak pake. 1, 2, 3, 4, 5 sama ini. Oh iya. Ya kan? 1, 2, 3, 4, 5 Gitu. Harganya dimulai dari 29 jutaan sampai dengan 30,7 juta si all new CB150R ini. So in my first opinion from the design this bike has a good looking. Jadi akan susah bilang orang gak akan suka. Karena ganteng sih pada dasarnya. Yang gak suka mungkin adalah haters. Yang emang gak suka sama Honda gitu ya. Apapun lu FBS, FBY, FBK. Kalau lu gak akan suka sama Honda mau dia bilang mau dia bikin sebagus apapun lu pasti gak akan setuju. pasti akan lu bilang dilek gitu kan. Tapi kalau lu mencoba obfuk netral memuka hati lu akan bisa lihat bahwa ini motor emang ganteng pada dasarnya. Masalah lu mau beli apa kagak ya terserah. Tapi kalau kita bicara opini ganteng ya ini udah emang keren. Sekarang gue yang naikin ya. Gue mau naikin yang versi ininya. Aksesoris. Tinggi gue 165 dan inilah kondisi kaki pada saat gue naikin. Dan memang dengan riser stang yang lebih tinggi dari previous ini memang lebih diutamakan ke kenyamanan ke touring ke jalan yang jarak jauh. Jadi memang ini jadinya santai. Kalau di bawah lagi mungkin gue akan begini. pegel apa enggaknya relatif sih ya. Cuman menjelas kalau gue pribadi gue akan lebih senang terlihat lebih macho. Kalau ini berapa-bapak? Versa dan Megapro. Oke. Kalau menurut gue loh ya. Menurut gue Versa dan Megapro untuk riser setinggi ini. Tapi ya ini adalah jawaban atau pilihan Honda untuk memberikan yang terbaik lah ya buat konsumen mereka karena mungkin rata-rata konsumen mereka emang bapak-bapak atau yang lebih mature yang lebih mengetamakan kenyamanan dibanding gaya. Not for me. so gue gak tahu kapan kita dapat sesi test ride ya cuman hopefully sih gak akan terlalu lama tapi yang jelas kayaknya habis lebaran. Kayaknya habis lebaran. Gue penasaran juga dengan performanya ya terutama ini nih pada saat CB150 udah dikasih upside down kalau yang CBR150 kan gue udah ngerasain emang enak gitu kan untuk joke-nya joke-nya gue gak merasa empuk tapi gue juga gak merasa keras yang gue rasakan adalah pas dibokong ya ininya pas loop dan desainnya oke kayaknya sih that's all folks ah lu bisa ngeliat nih daftar raksesorisnya sini dengan harganya oke ada ya oh radiator protector ada gak ada ini gak ada ya yang mau dipakai ini ini tadi ada disini sayang kamu jangan membuat malu papi sebagai reviewer otomotif 110.000 oh ini nih yang ininya silvernya oke berarti udah fix udah dipakai ya kita pikir bukan yang agunya doang kita pikir satu bongkah joklat itu oke so itu aja dari kami semoga bermanfaat hal-hal yang kurang itu adalah datangin dari kami karena kami tidak sempurna kubayogas dan sena hanyalah barely human being C-H-L excuse me my language keren banget ya sementara yang perfect itu datangnya dari Allah SWT So KBY dan Sena Ucapkan terima kasih Buat kalian yang udah stay menonton Dari mulai awal sampai habis Dan mengucapkan juga selamat berpuasa Bagi yang menjalankannya Dan karena udah mendekati lebaran KBY gak akan tau lagi apakah Akan ada video terbaru Yang mendekati lebaran So KBY dan Sena Mohon maaf lahir batin Mohon dimaafkan apabila ada salah-salah kata Dan salah-salah ucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax